Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Semoga puasannya lancar Saya dan Nabi Kuras hari ini di siap-siap Ramadan Nabi Kuh kita mau belajar Ingin tahu lebih jauh makna dari surat-surat pendek Salah satunya hari ini kita akan spesifik Bicara soal surat At-Takasur At-Takasur Al-Hakumut-Takasur Al-Hakumut-Takasur Tema utama Dari sebelum kita bicara spesifik Jadi tema utama umum dulu soal surat At-Takasur Iya saya kira itu Peringatan supaya jangan sampai Dilalaikan oleh Upaya Mengumpul-ngumpul sesuatu yang Tidak langgeng Jangan sampai berbangga-bangga Dengan harta Dengan anak sehingga Melupakan hal-hal yang Mestinya diingat Itulah yang dimaksud dengan Al-Hakum Al-Hakum itu terambil dari kata Lahu Maknanya Melakukan sesuatu yang tidak penting Sehingga meninggalkan yang penting Atau Melakukan sesuatu yang penting Sehingga meninggalkan yang lebih penting Lahu itu Kelengahan itu Mengandung Dua hal yang bertolak belakang Yang pertama Yang pertama melebihkan Yang kedua Mengurangi Ini konteksnya melebih-lebihkan Di sini Dia melebihkan Upayanya Sehingga Berlebih waktu yang mestinya Digunakan Atau Berlebih Bahan yang dia kumpul Yang mestinya dia tidak kumpul Lalu mengurangi 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 waktu yang mestinya Diberikan pada yang penting Dan Mengurangi Sesuatu yang mestinya Dia laksanakan Karena kemudian Kalau terjumahan Harfiahnya Saling memperbanyak Bagus Takasur Takasur memperbanyak Takasur itu dari Kastrabahnya Tetapi patron Kata ini Menunjukkan Adanya dua pihak Yang saling memperbanyak Bahkan Kata ulama Bisa jadi Dua pihak itu Antara Diri manusia Dengan nafsunya Orang yang loba Yang tamak itu Sebenarnya Berlomba Dengan ketamakan Ketamakannya mendorong Ambil lagi Sudah cukup Ambil lagi Itu Sehingga Telah melengahkan Kamu Apa namanya Perebutan Perlombaan Mendapat yang baik Baik perlombaan itu Antara kamu Dengan orang lain Atau pihak lain Mau pun dengan diri Jadi saling Saling memperbanyak Saling Saling memperbanyak Telah melengahkan kamu Saling memperbanyak Telah melengahkan kamu Kemudian Ayat keduanya Kemudian Hatta zurutumul makaber Hatta Upaya kamu Untuk saling memperbanyak Itu Berakhir Ada dua makna Yang dikemukakan Berakhir Sampai Kamu pergi ke kuburan Bukan cuma satu kubur Makabir Banyak kubur Untuk menunjukkan Bahwa orang tuaku Lebih hebat dari orang tua kamu Ini Jasanya begini Ini begini Kumpul Semuanya Itu satu Yang kedua Maknanya Sampai kamu Menziarai kubur Dalam arti Sampai kamu mati Orang yang ke kubur Itu dinamai Ziarah kubur Ziarah itu Artinya Mengunjungi suatu tempat Untuk waktu yang tidak lama Dan tidak untuk menetap Kita ziarah kubur kan Tidak lama Ziarah kubur Orang yang mati itu Ditaruh di kubur Itu tidak lama Dia hanya ziarah di sana Karena tempatnya Bukan di sana Tempatnya setelah dia mati Di sorga atau di neraka Maka dikatakan Ziarah kubur Jadi orang yang mengatakan Meninggal tempat peristirahatan terakhir Itu tidak benar Karena bukan terakhir Ziarah kunjungan pendek Sementara ke kubur Itu tidak benar Ziarah itu Dan orang yang di alam barzah itu Sebenarnya merasa sangat singkat Disitulah antara lain Dalam konteks agama Itu relatifitas waktu Itu orang yang tidur Tidak merasa waktu Tiba-tiba bahwa belas Iya kan Ashabul kahfi 300 tahun lebih Berapa lama kita ini Setengah hari saja Karena yang tidur Tidak ada aktivitasnya Tidak merasakan Kemudian ayat 3 dan 4 Itu pengulangan Kalasofa ta'lamun Suma kalasofa ta'lamun Iya Diulang dua kali Diulang dua kali Bisa jadi Kalasofa ta'lamun Nanti kamu akan tahu Akibat dari Kelengahanmu itu Ketika kamu berada dalam kubur Suma kalah Kemudian ada yang lebih Buruk lagi bagi kamu Diulangi Tapi waktu kamu sudah masuk neraka Jadi ini konteksnya Tempat yang berbeda Tempat yang berbeda Atau masa yang berbeda Masa yang berbeda Jadi Dan itu peningkatan Suma itu kemudian Menunjukkan peningkatan Yang lebih tinggi Ayat kelimanya pun Berhati-hati lagi Berhati-hati lagi Kalalau ta'lamuna ilmal yakin Kalalau ta'lamuna ilmal yakin Hati-hatilah Seandainya kamu mengetahui Pengetahuan berdasar ilmul yakin Tidak disebut Apa yang terjadi Seandainya diketahui Ayat ini tidak menyebuti Abik mau beri contoh Seandainya kamu pergi Apa yang terjadi Tidak disebut Untuk apa itu Karena menjelaskannya terlalu panjang Atau untuk mengundang imajinasi Membayangkan Begitulah di ayat ini Kalalau ta'lamuna ilmal yakin Ilmu yang berdasarkan keyakinan Abik mau terangkan Ini ilmul yakin Percaya itu Pada tahap-tahap pertamanya Masih diliputi oleh tanda tanya Tetapi Kalau sudah hilang tanda tanya itu Menjadilah dia ilmul yakin Kalau sudah meningkat lagi ilmul yakin Itu menjadi ainul yakin Kalau meningkat lagi Menjadi hakul yakin Tadi kita katakan bahwa Iman itu pasti disertai Dengan tanda tanya Tapi yakin itu Tanda tanyanya ilang Sehingga mantap hati Tapi kemantapan hati Menyangkut objek itu Juga bertingkat-tingkat Abik mau beri contoh Nana pernah ke ukurannya? Belum Yakin ada ukurannya? Yakin Apa dasar apa? Informasi, baca, lihat Oke Itu namanya ilmul yakin Ilmul yakin Tapi ada orang Yang disertai Informasi itu disertai Bahwa dia pernah 1-2 hari tinggal di sana Itu bukan lagi ilmul yakin Ainul yakin Berdasar pandangan mata Melihat langsung Tingkatan kedua Yang ketiga Tinggal lama di sana Tahu Lorong-lorongnya Itu hak kuli yakin Hak kuli yakin Itu tingkat kepercayaan yang paling tinggi Paling tinggi Itu nanti setelah kita lihat Akhirat Sorga kita masih Kalau yakin pun ilmul yakin Itu pun barangkali Masih disertai dengan tanda tanya Baru iman Di sini Ilmul yakin Baru Seandainya kamu Mengetahui secara ilmul yakin Misalnya kamu tidak akan berlomba-lomba Kemudian kamu pasti akan melihatnya Dengan Ainul yakin Nanti di hari kemudian Kamu pasti akan melihatnya Dengan Ainul yakin Kamu pasti akan ditanya Menyangkut kenikmatan Yang engkau pernah nikmati Ada seorang sahabat nabi Miskin Dibian saya tidak pernah mendapatkan nikmat Dari tiap Nabi bertanya Kamu pernah minum air minum yang segar Itu nikmat atau bukan Kamu pernah menghirup udara yang segar Itu nikmat Semua akan dimintai tanggung jawabnya Dari mana kamu peroleh Bagaimana kamu gunakan Karena itu orang berkata Setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi Setiap sembusan angin yang bertiup di udara Itu semua akan diminta tanggung jawabnya Ada juga yang mengertikan naib disini Kenikmatan akhirat Kamu akan ditanya Apa kamu percaya ada nikmatan akhirat Apa kamu percaya bahwa Kenikmatan akhirat itu Walau sedikit Jauh lebih bagus dari seluruh dunia Dengan isinya Yang berlomba-lomba ini tidak percaya Maka hati-hati Kamu bakal tahu Hati-hatilah Hati-hatilah Sampai tiga kali Sampai tiga kali Hati-hatilah Jadi ini ancaman Perintah untuk berhati-hati Jangan berlomba Untuk berbangga-bangga Dalam kekayaan Tapi berbangga Punya kelebihan Selama itu disyukuri bagus Jangan berlomba Menyaingi orang Nabi pun berbangga Saya adalah manusia yang termulia Yang terbaik Dari seluruh putra-putri Adam Tapi Saya tidak membanggakan itu Bangga Saya ahli dalam bidang ini Saya syukuri Tapi saya tidak sombong Karena itu Saya bangga mempunyai harta Kekayaan yang melimpah Tapi itu saya proleh Dengan cara yang benar Saya seluruhkan dengan cara yang benar Bukan untuk berbangga-bangga Dan bersaing-saing Itu maksud ayat kita Terima kasih ya Biku Terima kasih teman-teman Insya Allah bermanfaat untuk kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman